Juru taktik Bali United, mengisyaratkan bahwa Irfan Jaya, layak mendapat kesempatan dipanggil oleh pelatih Sintai Yong ke Timnas Indonesia lagi. Irfan Jaya terakhir kali memperkuat Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung pada Juni tahun 2022. Kala itu, Irfan Jaya diturunkan dalam tiga pertandingan Timnas Indonesia di grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Meski begitu, dari tiga pertandingan tersebut, Irfan Jaya tidak pernah bermain penuh. Menurut Stefano Cugura, cedera yang sempat membekap Irfan Jaya membuat anak asuhnya hingga kini masih dipinggirkan oleh Sintai Yong. Pada September tahun 2022, Irfan Jaya mengalami cedera serius usai terlibat insiden dengan Rizky Rido di lagapekan ke-8 Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 antara persebaya VS Bali United. Kala itu, Irfan Jaya menderita cedera retak tulang fibula dan harus absen panjang membela Bali United. Saya cuma bisa komentar yang terjadi sama Irfan Jaya, ucap Stefano Cugura. Di Liga kemarin, tahun 2022 sampai tahun 2023, dia ada di Timnas, setelah itu dia patah kaki. Terus dia lama, untuk pemulihan, sambung pria yang akrab di sapat Teco tersebut. Kini berdasarkan penuturan Teco, mantan pemain PSM itu perlahan mulai kembali ke performa terbaiknya. Di Liga 1, 2023-2024, Irfan Jaya tercatat tampil sebanyak enam pertandingan. Terbaru, Irfan Jaya diturunkan sebagai pemain pengganti saat Bali United menantang Bayangkara FC pada pekan ke-15 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Minggu, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Irfan Jaya baru masuk pada menit ke-79 usai Eberbesa ditarik keluar. Bali United pun menutup pertandingan kontra Bayangkara FC dengan kemenangan 2-1. Dua gol Bali United diciptakan oleh Eberbesa pada menit ke-34 dan Elias Dola, 44. Sementara gol balasan Bayangkara FC dicetak Sani Rizki, 67. Kemenangan atas Bayangkara FC membuat Bali United yang mengoleksi 24 poin menempati urutan ke-6 klasemen. Sekarang dia sembuh total, kata mantan pelatih Persija itu seusai pertandingan. Saya pikir sudah main bagus lagi, tutur Teco. Lebih lanjut, Teco akan memanfaatkan waktu jeda internasional yang panjang dengan baik. Selanjutnya, Bali United akan menjamu Persebaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Giyanyar, Bali, Jumat, tanggal 20 Oktober tahun 2023. Kami punya waktu yang bagus untuk pertandingan lawan Persebaya. Seperti hari ini kami hanya dua kali latihan. Kami baru lawan Terengganu kami harus langsung berangkat ke sini. Persebaya juga punya waktu lama. Ujar Teco. Kami tahu Persebaya tim kuat. Mudahan-mudahan bisa main bagus. Supporter bisa datang yang banyak untuk dukung kami. Tutupnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.